Lautan atau samudra di bumi merupakan wilayah yang sebagian besar menutupi permukaan planet bumi. Ya, sekitar 71% dari seluruh permukaan bumi terdiri dari lautan. Nah, tahukah kamu bahwa lautan merupakan tempat paling misterius di bumi? Bahkan, ada banyak misteri di sana yang belum dapat diungkapkan oleh sains. Tapi meskipun begitu, beberapa ilmuwan berusaha menjelaskan misteri lautan. Berikut 5 misteri yang ada di lautan yang berusaha dipecahkan oleh para ilmuwan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Kehidupan di lautan terdalam Pada saat ini, Palung Mariana masih dianggap sebagai dasar lautan terdalam yang ada di permukaan bumi. Menurut Departemen Kelautan Amerika Serikat, rata-rata kedalaman lautan di dunia adalah 12.000 kaki atau sekitar 3.600 meter. Nah, uniknya, ada satu bagian terdalam di bumi yang dinamakan Siling Gerdep dan terletak di bawah samudera pasifik. Zona itu ada tepat di ujung bawah Palung Mariana dengan kedalaman 11.000 meter. Teknologi manusia memang masih menyatakan bahwa Palung tersebut merupakan zona lautan terdalam. Pertanyaannya, kehidupan kompleks macam apa yang ada di sana? Dari penelitian para ilmuwan, hanya sedikit yang bisa didapatkan di sana. Misalnya, penemuan ikan snailfish, ambipoda, dan tripang purba. Dasar Palung Mariana juga dipercaya sebagai zona yang seharusnya dapat membuka catatan sejarah alam mengenai bumi di era miliaran tahun yang lalu. Masih banyak misteri-misteri dari Palung Mariana yang belum bisa diungkap para ilmuwan. Tapi, para ilmuwan terus melakukan penelitian sehingga mengungkap-ungkap misteri selanjutnya. Penemuan Kota Atlantis di Jepang Mitos tentang kota Atlantis ternyata juga ditemukan di lautan Jepang. Pada tahun 1986, seorang penjelam lokal di dekat pulau Yunagunijima menemukan sebagian besar dari formasi bekas penggunaan di bawah air. Menurut seorang ahli geologi kelautan di Universitas Ryukyus Makushimukimura, struktur tersebut terlihat seperti rurutuan kastil yang terdiri dari lima candi, sebuah arena, dan sebuah gapura. Sejumlah orang, termasuk akademisi, telah menyimpulkan bahwa struktur tersebut adalah buatan manusia. Namun, sejumlah ahli berpendapat lain. Mereka menunjukkan kesamaan antara monumen Yunaguni dan formasi tanah di dekatnya. Profesor ilmu alam Universitas Boston, yakni Profesor Robertson, menunjukkan bahwa Yunaguni mungkin saja terbentuk dari batuan pasir yang pecah menjadi tepi lurus dan memberikan ilusi konstruksi yang disengaja. Dan sampai sekarang, misteri ini belum benar-benar terpecahkan. Benda misterius yang ditemukan di Laut Balitik Pada tahun 2011, penjelajah laut menemukan objek berbentuk lonjong yang aneh di dasar Laut Balitik. Objek yang ada di kedalaman 91,4 meter itu dipindah menggunakan cahaya sonar. Hasilnya cukup mengejutkan. Penjelajah tersebut mendapat bentuk aneh yang sama sekali tidak terlihat natural. Teori-teori konspirasi pun bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa itu merupakan jejak kaki alien yang mendarat di bumi. Ada pula yang mengatakan bahwa objek tersebut bisa jadi merupakan teknologi perang rahasia. Sampai sekarang belum diketahui jelas apa objek tersebut. Empat kapal selam yang hilang bersamaan di tahun 1968. Empat kapal menghilang secara misterius dalam tahun yang sama yaitu 1968. Pertama, INS Dakar menghilang pada 25 Januari. Kemudian disusul dengan kapal Minerbe pada 27 Januari. Dua kapal berikutnya adalah K-129 dari Soviet dan USS Scorpion dari Amerika Serikat. Misteri penyebab tenggelamnya kapal selam tersebut belum bisa dipecahkan sampai saat ini. Misteri monster di lautan Banyak yang meranggapan, monster hanyalah kisah yang dibuat-buat oleh orang pada jaman dulu untuk menakuti anak-anak. Namun, tahukah kamu? Beberapa monster ini pernah ditemukan oleh partner ilmuwan di dunia nyata. Salah satunya, penampakan hewan misterius yang diduga monster dengan panjang lebih dari 7 meter dan berat sekitar 4 ton yang ditemukan di Inggris. Bangkai itu, tempak berwarna abu-abu berbulu, memiliki gigi dan struktur tulang yang aneh. Makhluk ini mencuri perhatian para ilmuwan dan telah dilaporkan ke program penjelidikan hewan terdampar Inggris. Namun, hingga kini belum ada satupun ilmuwan yang bisa memastikan hewan tersebut. Bahkan, penyebab kematiannya pun belum diketahui sampai saat ini. Foto-foto makhluk misterius berbulu lebat itu pun tersebar di dunia maya.